Selamat pagi teman-teman, ini saya bersama Nyadu saya, siapa namanya Nyadu? Tianto Oke, Nyadu Yadu Nyadu ini jauh-jauh datang dari luar kota untuk ke kota dingin Takingon kita ini Nyadu, bagaimana keadaan di Takingon ini? Eh, cukup dingin Dingin ya? Wah, saya lihat ini Nyadu ini semangat sekali mengerjakan kopi Dambing Nah, ini teman-teman, ini Nyadu saya datang jauh-jauh dari luar kota Ini Nyadu saya ini lagi mau menyelesaikan S2-nya ini Lagi buat apanya, Nyadu? Belajar kopi Belajar kopi Semangat, Nyadu Semangat Nanti saya akan tanya-tanya lagi Oke Oke Kembali lagi bersama Nyadu saya ini Nyadu Bagaimana komenternya, Nyadu Tentang kopi yang ada di dataran tinggi Gayu ini? Kalau kopi yang ada di daerah ketinggian 1.800 meter dari permukaan laut Cukup bagus Tergantung jenis varietas apa kopinya Pasti bahwa selama ini yang satu bulan Kurang lebih satu bulan Yang berat di sini ya Rasa kopi Di gaweo Khususnya di kebun ini Cukup bagus Bagus, nikmat Apalagi di sini kan lebih tinggi dari Takingon ya Nyadu ya? Airnya ketinggiannya 100.800 meter dari permukaan laut Oke Oke Jadi Kalau masalah kualitas ini Nyadu Kalau yang sudah Nyadu teliti Selama satu bulan di Takingon ini Seperti apa? Kita harus lihat bahwa Variatas daripada kopi di sini kan rata-rata Arabica Betul Hapain Super Di proses Dengan proses Ada bermacam-macam proses Ada semi-wash O-wash Honey Natural Dan wine Tapi yang selama ini Ya cukup bagus semua Tergantung kita bagaimana Apa namanya Memprosesnya Pastikan bahwa Ciri yang dipetik itu Harus warna merah Ya Akan tidak harus Harus tepat Malting Tepat giling Tepat jemur Akan tepat Untuk apa Serta sejuda Oke Itu Macam-macam jenis pengolahannya Ya Nyadu ya Jadi kalau Menurut Nyadu nih Kualitas kopi gayu itu Bagus atau enggak? Bagus Untuk Saya secara pribadi Bagus Kualitas kopi gayu Karena dia Menuhi daerah Dengan ketinggian 1.800 Sampai Ada yang sampai 2.000 meter Dari permukaan laut Itu juga Apa namanya Berpengaruh Kepada Rasa kopi Oke Oke Nyadu Jadi Itulah hasil Dari penelitian Nyadu Selama 1 bulan Di Gayu ini Ya Nyadu ya Oke Jadi Sebenarnya Untuk menentukan Kualitas rasa kopi itu Kan banyak nih Petani kopi Ya kan Tapi Belum tentu Rasanya itu Baik atau bagus Itu Seperti apa Itu Nyadu? Sebenarnya itu Kembali pada Ceria untuk menentukan Rasa dan kualitas kopi Tergantung jenis Kopi varietasnya Oke Untuk memprosesnya Ya kita harus Tiga buah yang Dipegi ceria Ini tidak boleh Tidak boleh terlalu matang Dan Karena Mau Masuk Atau Tingkat Usah buah Dan Tidak boleh terlalu Di bawah Matang Itu Jangan warna kuning Dan Jangan warna hijau juga Jadi harus warna merah Harus warna merah Ya Nyadu ya Biasa kan Dia itu kan Ada terkadang Yang hijau juga terikut Gitu Itu tidak baik Ya Nyadu ya Kalau kita mau cari Untuk kualitas kopi Daripada segera Lebih bagus Seperti itu Harus merah Jadi gitu teman-teman Jadi Itulah Hasil dari penelitian Nyadu saya ini Selama Satu bulan Di Tanah Gayo Penelitian tentang kopi Itulah yang Nyadu pelajarnya Oke Jadi Ada Niat untuk Jadi bisnismen Kopi Nyadu Ya kalau kita Ada Sebenarnya punya Rencana Karena kita juga Baru belajar Untuk budaya Budaya kopi Tentunya kita juga Harus terlibat Di dalam Ya kan Kita ada Dalam tahap Belajar Oke Itu Harapannya Kedepannya Pasti seperti itu juga Oke Jadi gitu teman-teman Jadi Nyadu saya ini Sudah Belajar di Akingon ini Di Tanah Gayo Khususnya Tentang kopi Jadi Bermanfaat sekali ya Menyadu ya Bermanfaat sekali Sangat bermanfaat sekali Oke Jadi Ada pesan-pesan Untuk Anak muda Yang di luar sana Nyadu Kalau pesan ya Tentang anak muda yang mau belajar kopi Sangat Baik sekali Tapi Terus juga belajar Bagaimana mengerti tentang Kualitas Bahkan ciri khas Dan badan kopi Yang akan kita pelajari Budi daya itu penting Dan gaya kopi itu juga Kita pelajari Oke Oke teman-teman Itu aja Terima kasih Sudah mengikuti video kami Oke Nyadu Oke